Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Berikut ini saya bagikan kepada anda Cara install whatsapp di laptop ya teman-teman Sehingga anda dapat membuka whatsapp di laptop Dan membalas pesan Tanpa harus membalas atau membukanya Di telepon anda teman-teman Nah disini bagaimana cara untuk Menginstall whatsapp atau mengunduh whatsapp di laptop Bisa ikuti langkah di video ini Nah selanjutnya kita buka salah satu browser chrome ya Terserah yang mana aja Kemudian disini kalian bisa langsung ketik aja Kata kunci whatsapp Seperti ini di pencarian chrome Lalu enter Nah selanjutnya kalian bisa langsung klik aja yang ini Kita ketuk seperti ini Dan kita tunggu Nah disini kalian klik aja download di atas kanan ini ya Lalu kita tunggu Nah kemudian setelah itu kita klik Ini logo foldernya Seperti ini Nah kemudian ini sudah ada Selanjutnya kita tinggal ketuk aja Dua kali seperti ini Kemudian kita tunggu lagi teman-teman Sedang proses menginstall whatsapp Dan ini sedang proses menginstall Jadi kita tunggu aja sampai Proses installnya berhasil 100% Dan untuk yang terbaru saat ini itu Lewat microsoft store ya Untuk menginstall whatsapp Jadi nanti akan dialihkan ke microsoft store Seperti ini dan kita tinggal menunggu sampai Proses downloadnya selesai Nah disini sudah berhasil ya Selanjutnya tinggal klik aja get started disini Dan kalian tinggal men-scan barcode nya Untuk login whatsapp di laptop anda Jadi caranya disini kita buka aja pada handphone kita ya Oke jadi kita buka pada aplikasi whatsapp Seperti ini Kemudian kita ketuk titik 3 di atas kanan Lalu selanjutnya klik bagian perangkat tertaut Nah kemudian tinggal klik aja tautkan perangkat Lalu bisa gunakan sidik jari atau pin yang kalian gunakan untuk mengunci layar ponsel anda Arahkan ke barcode yang ditampilkan seperti ini Kemudian kita tinggal menunggu sampai Whatsapp nya login teman-teman Dan ini tunggu aja beberapa waktu Saya rasa tidak begitu lama Oke disini saya sudah berhasil Menginstall whatsapp di laptop saya Jadi seperti itu untuk menginstall whatsapp di laptop Semoga video ini dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih